selamat menikmati saya sedang berjalan menuju sepunggur 2017 dan saya singgah di rumahnya Bapak Kendra selaku beliau transmigran dari lokal ya sahabat-sahabat subscriber jangan lupa subscribe, like, dan komen agar perjalanan saya bisa lancar perjalanan saya bisa terus mengedukasi dan apa-apa di rumahnya Bapak Kendra kita tanya-tanya beliau ya sahabat-sahabat subscriber baru disini butuh proses juga karena kalau pasang ya nggak bisa harusnya lama juga Pak ya harus menunggu surut sabar harus memang, perlu kesabaran dan penuh Pak, boleh minta waktunya sebentar Pak boleh silahkan Bapak, dengan siapa Pak? Hendrawan Hendrawan, transmigrasi dari lokal ya Pak ya lokal Bapak, sudah sebelumnya di transmigrasi ini Bapak tinggal di mana Pak? Jalan Semangka Gang Haman ini baru ya Pak ya, baru di rehab ini Pak ya baru ditempati sekitar 4 bulanan kali 4 bulanan ya Pak ya dan Bapak ini kok ada budidaya ikan ikan apa itu Pak? ikan nila ikan nila jadi selama ini? tahap permula oh tahap pemula ya tahap pemula kita coba-coba dulu kan jadi selama ini Bapak penghasilan mata pencariannya selain selain budidaya ikan ada yang lain Pak? dulu waktu sebelum kesini ya apa? saya itulah bangunan lah istilahnya bangunan enggak ada di nelayan-nelayan ini? enggak pernah enggak pernah ya Pak ya cuma enggak tahulah kok tiba-tiba bisa ada ide bisa ada ide ya Pak ya ini baru ya Pak? karena gini tergantung dari keadaan yang memaksa gitu kita mau bertani menanam-menanam air nah kita pikir bagaimana supaya apa yang cocok di air itu yang kita tanam ya ikan inilah kalau air ini seberapa Pak? pasangnya tuh kalau tinggi Pak tinggi paralon ini sekitar 70 sentian lah dari permukaan 70 sentian? iya 70 sentian dari permukaan tanah makanya menuju disini makanya saya ditanya berapa lama Pak Pak? nah itulah dia ini pelan-pelan ditambah lagi nih Pak karena masih masih dapat warring nih akhirnya nih sedangkan orang tua saya aja satu sampai lutut dia menggali itu lama prosesnya lagi nih ini kebawa lagi dia ini berapa bulan ini Pak? ini kalinya iya kalinya ini prosesnya ini kalinya sekitar kurang lebih satu bulanan lah satu bulanan ya Pak finishing sampai diisi gitu sebelum sebelum Bapak itu punya punya itu Kak Pak apa? pengalaman bertani Kak Pak? kalau dulu ya ada sawah gitu nih di sawah? rata-rata nanam padi ya Pak ya nanam padi tadi tak kirain apa bapaknya ke nelayan enggak 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 pernah terjun ke nelayan enggak pernah saya pernah dengar itu kan Pak sering dengar sih kalau yang disana kan di sekitaran Tanjung Buka itu kan warga lokal itu rata-rata mencari ikan gitu ketambah punya Pak tambah Pak? enggak oh enggak punya Pak ya oh iya doakan aja mudah-mudahan ya mudah-mudahan baru kolam nih ya kolam tambah kolam siap siap tambah mininya kolam tambah ikan ini pintunya sudah ada pintunya sudah ada tambah ini jadi ini enggak enggak dikasih makan gitu Pak dikasih makan apa diliarkan gitu enggak dikasih makan juga pagi sore makannya kayak dibeli apa itu kayak pur apa istilahnya itu yak pur tapi bisa juga daun-daunan itu Pak ada itu diikat-ikat kadang-kadang daun singkong daun kelor untuk alternatifnya lah bantuan ini tanggul Bapak sendiri yang yang menggarap itu iya manual sendiri nanti itu harapannya mau dibikin apa itu Pak itu mau dibikin kolam lagi kolam juga oh tambah ini plus bikin tanggul biar kita bisa nanam-nanam apakah kan mengantisipasi pasang surut ini ditanggulnya di tanah misalnya contohnya ini nanas apa itu langkah berarti disini belum ada tanggul blok ya Pak ya belum tanggul keliling ya Pak ya ada dulu proyeknya dari sekitar sana mungkin sekitar Pak RT belum lanjut lanjut ke sini ya Pak ya mudah-mudahan nanti untuk tahun ini segera ditanggul di sepunggur amin jadi para petani disini itu bisa menggarap lahannya dengan normal dan tidak ada hambatan jadi petani akan bertahan disini ya Pak ya akan bertahan disini dan Bapak tinggal di rumah ini sama anak atau sama istri oh sama istri ya berdua sama istri anaknya ada Pak ada kadang-kadang dari Tanjung kemarin hari Minggu anak cucu oh anak cucu kesini ya Pak ya sempat pemalam ini kendaraan Bapak motor motor memang jalannya rusak betul ya kalau rusak parah kalau rusak itu ya gimana ya yang lonsor ini parah iya sih Bapak di belakang sana itu memang banyak itu sungai ya Pak ya ada nipa-nipa itu ya sekitar berapa meter dari nipa ini sungai dari nipa ini kering-kering yang jelas katinting iya Allah ya iya Allah itu Bapaknya siapa-siapa subscriber Bapaknya sudah menanam mulai menanam saya masuk ke sini Pak ya silakan menanam nanas ini dan juga menanam pohon rambutan ya sahabat-sahabat subscriber jadi ini beliau sedang Pak Hindra tadi sedang mempunyai didayakan ikan contohnya ikan itu lihat ikan mujahir semudah-mudahan beliau bisa terus membesarkan budidaya ikan ini dan petani-petani yang di sini bisa mencontoh budidaya ikan untuk sementara ini ya sahabat-sahabat subscriber jadi yang sebisanya yang sebisanya menggarap otomatis kalau di sini banyak air jadinya ya kita harus menyoncokkan apa yang ada di sini ya sahabat-sahabat subscriber oke jangan lupa subscribe like dan komen agar channel saya tetap bisa berkembang dan channel saya tetap bisa eksis tetap meliput kegiatan warga transmigrasi contoh beliau tadi itu transmigran dari lokal ya sahabat-sahabat subscriber oke cukup sekian yang bisa saya laporkan yang bisa saya expose pada hari ini di UPT Sepunggur semoga perjalanan saya selalu diberikan kelancaran dan semoga saya tetap terus mengedukasi para petani yang mana di pemukiman transmigrasi ya sahabat-sahabat subscriber oke cukup sekian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sumberan mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati